Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah sehat sarang abdi dewi jadi sesuai dengan judulnya hari ini aku akan share cara mencerahkan kulit leher kulit ketiak kemudian selangkangan lipatan-lipatan atau seluruh tubuh yang gelap yang kusang dengan cepat dan juga ampuh jadi untuk cara yang akan aku share ini adalah cara yang biasa aku lakukan juga ya secara rutin dan menurut aku cara ini worth it banget jadi bener-bener ampuh untuk mencerahkan kulit kita yang ku sama atau yang gelap nah disini untuk caranya itu ada tiga cara tiga produk nah ini aku akan kasih lihat dulu produk apa aja nah seperti ini untuk produknya ini merupakan body care rutin aku jadi perawatan badan sehari-hari ya dan sebelumnya udah pernah aku review juga cara yang pertama teman-teman bisa membersihkan seluruh badan menggunakan produk perawatan yang fungsinya untuk mencerahkan kemudian membersihkan debu atau kotoran sebagainya mengangkat kulit mati tapi aman digunakan sehari-hari formulanya misalkan gentle atau lembut gitu ya nah biasanya di cara pertama ini aku menggunakan minyak zaitun nah karena sekarang minyak zaitunnya itu udah habis jadi aku pakai body toner dari halvier yang aloe milk ini sebelumnya udah pernah aku review juga jadi produk-produk yang seperti ini seperti minyak zaitun atau aloe milk halvier body toner ini aman digunakan sehari-hari atau sesuai dengan kebutuhan kita ini fungsinya untuk membersihkan debu kotoran kemudian mengangkat sel kulit mati juga di badan kita jadi kulit kita akan senantiasa bersih senantiasa cerah kalaupun misalkan kulit kita udah kusam udah terlanjur gelap gitu ya dengan ini bisa dibantu dicerahkan nah ini biasanya aku gunakan sesuai dengan kebutuhan bisa juga setiap hari kalau misalkan kulit kita terasa kotornya setiap hari bisa pakai ini setiap hari kalau aku sih gunakan ini itu sesuai dengan kebutuhan tapi kalau misalkan teman-teman kulitnya itu terasa kotor setiap hari gitu ya karena mungkin aktivitasnya selalu di luar sehari-harinya bisa gunakan ini juga setiap hari pokoknya pakai sesuai dengan kebutuhan aja nah ini untuk cara penggunaannya bisa digunakan sebelum mandi kapanpun aja ya ini juga kan dia untuk body tonernya ketika digunakan nggak meninggalkan residu misalkan rasa lengket atau rasa minyakan enggak sehingga ini itu bisa digunakan kapanpun ya setelah mandi pun bisa sebelum mandi pun bisa kapan aja pokoknya dimanapun nah cara penggunaannya cukup mudah ya jadi teman-teman siapkan aja kapas lalu ininya kita tuangkan ke kapas sampai kapasnya itu basah seperti ini nah setelah itu baru diaplikasikan ke area tubuh yang membutuhkan misalkan kulit ketiak kulit leher lipatan selangkangan dan sebagainya pokoknya seluruh ketumbuh ya bisa pakai ini diusapkan aja misalkan ketiak ya ini tuh ketiak kita nah tinggal diusap-usap aja seperti ini ya itu ampuh banget mengangkat debu kotoran sel-sel kulit mati di badan kita sehingga kulit kita akan benar-benar bersih cerah halus di dalamnya juga ada kandungan AHA ya jadi ampuh mengangkat sel-sel kulit mati kemudian ada juga beberapa kandungan aktif seperti kolagen vitamin E ini niacin made aloe vera jadi bisa membersihkan kulit bisa membersihkan kotoran tanpa membuat kulit kita kering kulit kita akan terasa tetap lembab gitu ya tuh ini tuh ampuh banget nah misalkan ini tuh ketiak ya atau kulit leher teman-teman tinggal usap-usap aja seperti ini untuk mengangkat debu kotorannya nanti untuk si debu kotorannya dia otomatis akan terangkat tuh ini juga agak dekil ya tuh di di tangan aku aja langsung terangkat secara ampuh pakai body toner ini untuk produk ini sebelumnya udah pernah aku review juga jadi kalau misal teman-teman mau nonton review yang lebih dalam lagi bisa nonton video aku sebelumnya jadi ini untuk aromanya enak kan fresh gitu dan untuk teksturnya itu cair seperti air jadi enggak ada rasa lengket atau minyakan ketika digunakan tidak ada residu sama sekali ya jadi ini bisa digunakan setiap hari atau sesuai dengan kebutuhan ketika kulit kita membutuhkan terasa kotor terasa berdaki dan sebagainya bisa langsung aplikasikan body toner ini nah kemudian untuk cara yang kedua ini menurut aku cara yang bener-bener ampuh juga dimana dengan cara ini kulit kita akan bener-bener bersih cerah terangkat sel-sel kulit matinya dan juga kulit kita terasa halus yaitu dengan penggunaan body scrub ini harus dilakukan secara rutin misalkan satu atau dua kali dalam seminggu ya tapi tidak disarankan juga setiap hari karena ini tuh dia sifatnya mengangkat sel-sel kulit mati kalau misalkan kita gunakan setiap hari takutnya bikin kulit kita teriritasi jadi gunakan aja satu sampai dua kali dalam seminggu atau sesuai dengan kebutuhan nah ini aku pakai body scrub itu dari Scarlett teman-teman bisa menggunakan merek apa saja tidak harus samaan kayak aku ya Nah bisa pakai juga apa tuh banyak ya merek-merek body scrub pokoknya yang cocok aja dengan kulit kita masing-masing atau sesuai selera kita disini aku pakai dari Scarlett jadi untuk body scrub ini penggunaannya itu satu sampai dua kali dalam seminggu dan digunakan sebelum mandi sebelum mandi kan kulit kita itu kering ya Nah kita bisa lembabkan dulu nih pakai air atau minyak zaitun bukan dibasah ya tapi lebih ke dilembabkan misalkan pakai air diusap aja seluruh badan kita terutama daerah yang gelap misalnya ketiak kemudian lipatan leher dan sebagainya ya kalau misalkan udah dilembabkan langsung kita aplikasikan si body scrubnya seperti ini ya langsung diaplikasikan tuh dia teksturnya seperti ini untuk yang aku pakai dari Scarlett ini ya Nah langsung aja diaplikasikan ke seluruh permukaan badan terutama di area-area yang gelap seperti ketiak leher selangkangan dan sebagainya Nah setelah diaplikasikan seperti ini kita tunggu aja sampai di itu rada rada apa ya rada meresap gitu bisa dikatakan seperti itu sekitar lima menit aja didiangkannya kalau misalkan udah lima menitan baru kita lakukan penyekraban atau gosok-gosok untuk scrub-scrubnya biasanya aku tuh tiga sampai lima menit aja cukup kalau misalkan udah di scrub-scrub baru bila seperti biasa mandi seperti biasa oke seperti itu ya jadi yang aku rasakan dengan rutin menggunakan body scrub ini misalkan 1-2 kali dalam seminggu ini kulit kita akan terasa halus kemudian lembut cerah dan juga bersih dan perawatan selanjutnya yang akan kita gunakan itu bisa lebih meresap secara maksimal karena kulit kita telah benar-benar bersih dan cara yang ketiga ini adalah cara yang menurut aku tuh penting dan jangan sampai di skip yaitu selalu gunakan hand body lotion Nah untuk hand body lotion sendiri ini penggunaannya bisa setiap hari misalkan sehari itu tiga kali ya atau sesuai dengan kebutuhan terutama hand body lotion ini penggunaannya bisa digunakan setelah kita mandi atau sebelum tidur bisa digunakan untuk manfaat body lotion sendiri ini bisa menjaga kelemaban dan elastisitas kulit kita kemudian menjaga kulit kita dari paparan sinar UV kalau misalkan teman-teman pakai hand body lotionnya yang udah ada kandungan sunscreennya gitu ya atau UV filternya untuk hand body lotion ini juga bisa membantu mencerahkan kulit kita jadi dipastikan setiap hari secara rutin teman-teman aplikasikan hand body lotion ini terutama aplikasikan body lotion ini setelah kita mandi dan sebelum tidur biasanya aku suka seperti itu jadi dengan kita rutin menggunakan hand body lotion maka kulit kita akan terjaga ke lembaban dan elastisitasnya kemudian terbantu juga supaya lebih cerah dan apabila kita menggunakan hand body lotion yang udah nggak ada kandungan UV filternya jadi ini juga bisa melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari penting banget nih ya Nah di sini aku pakai dari Scarlett tapi teman-teman seperti biasa untuk merknya nggak harus samaan kayak aku bisa gunakan aja yang ada di rumah atau yang udah cocok dengan kulit kita masing-masing yang penting intinya gunakan aja hand body lotion setiap hari terutama setelah kita mandi dan juga sebelum tidur Nah untuk penggunaan hand body lotion ini juga ya jadi tidak hanya digunakan untuk tangan dan juga kaki tapi teman-teman gunakan aja ke seluruh tubuh terutama di area ketiak kemudian leher lipatan-lipatan selangkangan dan sebagainya pokoknya seluruh tubuh apalagi kan permasalahan kulit kita sekarang itu adalah gelap kusam area ketiak kemudian area leher lipatan-lipatan selangkangan dan sebagainya gelap yang kusam langsung aja di aplikasikan hand body lotion Nah bisa cari yang ada ada kandungan pencerahnya ya seperti ada kandungan vitamin E nya atau glutathione nya ini bisa membantu mencerahkan jadi digunakan di area kulit yang gelap ini bisa membantu mencerahkan kulit kita selain bisa menjaga kelembaban dan elastisitasnya apalagi lebih bagusnya teman-teman pakai hand body lotion yang udah ada kandungan UV filternya sekaligus bisa menjaga kulit kita dari papanan sinar matahari jadi yang tadinya kulitnya itu udah kelihatan gelap udah kelihatan yang kusam bisa jadi cerah dan selain itu tidak parah lagi gelapnya apabila terkena laparan sinar UV Nah teman-teman sesuai dengan pengalaman aku sendiri kalau misalkan teman-teman rutin merawat seluruh badan kita gitu ya maka yang gelap-gelap yang kusam-kusam seperti area ketiak kulit leher lipatan-lipatan selangkangan dan sebagainya akan cerah akan bersih perlahan-lahan Nah jadi intinya praktekkan tips apapun termasuk tips yang ada di video ini secara rutin dan juga konsisten hasilnya akan kita dapatkan secara maksimal semoga untuk tipsnya bisa bermanfaat kalau misalkan ada saran atau request langsung aja komen sampai jumpa di video selanjutnya saya Dewi wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati